Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin sedikit tentang retinol dan tentang anti-aging. Jadi, kalian tau bahwa aku tuh adalah pencinta retinol. Kalau misalkan aku bilang bahwa ada satu bahan aktif yang nggak bisa lepas dari skincare regimenku setelah hydrating, itu adalah retinol. Karena retinol tuh, kalau aku, ada dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk kontrol jerawat. Jadi, aku sudah seringkali membahas bahwa kulitku tuh jauh lebih terkontrol jerawatnya. Ya, memang tetap ada jerawatnya, karena memang kulitku tipenya yang gampang ada jerawatnya. Jadi, dikit-dikit memang jerawatan. Tapi, kalau pakai retinol, itu jauh lebih terkontrol. Jerawatnya itu lebih gampang reda, lebih gampang calming, bekas jerawatnya pun juga lebih gampang hilang. Beda kalau dulu, zaman aku belum pakai retinol. Jadi, untuk kulitku yang oily, acne prone, kayak gini tuh, retinol agak penyamat. Terus yang kedua, itu adalah untuk anti-aging. Beberapa kali aku bilang bahwa aku tuh pakai retinol tuh di area crossfit, di area kerutan-kerutan halus di mata. Dan itu bisa membuat kerutanku itu menjadi lebih tersamarkan. Beda kayak zaman dulu, aku belum pakai retinol di area sekitar crossfit. Dulu tuh bener-bener yang kerutannya itu kelihatan banget, tapi setelah rutin pakai retinol, di area situ, itu kerutannya menjadi lebih tersamarkan. Kemudian, dia juga bisa membuat tekstur mukaku itu secara keseluruhan itu lebih halus, dan rasanya itu lebih penuh, lebih plump, lebih kenyal gitu loh. Makanya, retinol itu kalau di aku penting banget sebagai anti-aging dan untuk ngontrol jerawat. Nah, tapi banyak temen-temen yang masih mikir banget untuk pakai retinol. Kalau aku sih jelas nggak terlalu mikir ya, karena bagiku, aku tuh selama ini pakai skincare tuh ya, karena aku mencintainya, aku menyukainya pakai skincare. Jadi, memang apamu risikonya, mesti biasanya aku cobain. Tapi, beberapa orang tuh emang bener-bener mikir banget gitu ya, terutama yang kulitnya sensitif. Karena memang efek sambing dari retinol itu memang drying, membuat kulit kita itu menjadi kering, kemudian membuat kemerahan. Dan, kadang-kadang jadi buat orang-orang yang kayak aku yang memang menghindari perubahan warna, karena kulitku itu secara keseluruhan, tubuhku itu secara keseluruhan itu warnanya lebih ke arah kuning. Jadi, kalau misalkan mukaku jadi tiba-tiba warnanya agak merah, agak pink, kan jadinya aneh ya. Nah, perubahan warna seperti yang kadang-kadang membuat orang tuh mikir untuk pakai retinol, kemudian juga bisa memicu purging di awal-awal. Jadi, ketika memakai retinol, mesti di awal-awal kalian sudah denger yang namanya purging, kan? Jadi, kayak muncul semua jerawatnya, setelah itu baru kemudian kulitnya menjadi mulus. Itu yang bikin orang-orang itu kayak mikir-mikir untuk pakai retinol. Kemudian, alasan selanjutnya itu adalah berkaitan dengan ibu hamil dan nyusui. Jadi, kalian tahu bahwa retinol itu memang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil dan nyusui. Tapi, kalau misalkan ada rekomendasi dokter, ya juga nggak pas salah sih, menurut aja sama dokter kalian. Tapi, kalau over the counter, memang untuk ibu hamil dan nyusui memang sebaiknya jangan pakai retinol. Padahal, ibu hamil dan nyusui kan rata-rata umur 20-30, di mana umur-umur segitu kan butuh anti-aging. Jadi, makanya teman-teman tuh banyak sih yang kayak, Mas, aku pengen pakai retinol, tapi aku bu hamil, aku menyusui, lalala gitu kan. Nah, kemarin aku nyobain ada satu produk lokal, dan ini mengeluarkan dua produk sekaligus, yang isinya itu adalah retinol dan bakucil. Bakucil itu adalah sebagai alternatif jika kalian tidak bisa pakai retinol. Menarik banget kan? Dan ini, kebetulan udah aku cobain lumayan lama, 4 bulan, sebelum mereka launching. Jadi, kalian sudah pasti tahu, ini adalah Bumi. Jadi, Bumi mengeluarkan dua produk sekaligus. Yang pertama adalah HPR Retinol Serum. Jadi, judulnya, dia mengandung ada HPR, hidroxipinacol retinoat, dan retinol. Sama satu lagi, itu adalah Bakucil Night Oil. Dia mengandung ada Bakucil dan PHA sebagai exfoliatornya. Nah, dua produk ini menarik banget. Jadi, daripada berpanjang lebar, langsung kita bahas satu-satu aja. Yang pertama adalah serumnya, HPR Retinol Serum. Kemasannya box karton, warnanya putih kombinasi sama merah-marun gini. Kemudian, di dalamnya, botol airless. Aku suka kemasan pump airless seperti ini, karena dia itu tidak kontak dengan sinar UV, juga tidak kontak dengan udara. Jadi, produknya itu lebih stabil. Kemudian, karena bentuknya pump, kita bisa menakar seberapa banyak produk yang kita pakai. Dia mengandung ada 1% HPR, atau hidroxipinacol retinoat. Nah, hidroxipinacol retinoat itu adalah retinoid acid ester. Jadi, dia itu tidak perlu dikonversi, atau tidak perlu diubah untuk bisa aktif. Jadi, langsung gitu loh. Karena kamu tahu bahwa retinoid itu ada berbagai macam turnannya ya. Jadi, bentuk aktifnya. Itu adalah retinoid acid, kemudian di bawahnya ada retinal dehid, kemudian ada retinol. Di bawahnya lagi ada retinil acid ester. Nah, retinil acid ester itu harus diubah menjadi retinol. Retinol diubah menjadi retinal dehid. Retinil dehid baru diubah menjadi retinoacid. Kalau retinol, retinol butuh 2 kali, jadi retinol diubah menjadi retinol dehid. Retinol dehid baru diubah menjadi retinoid acid. Nah, retinol dehid butuh diubah 1 kali untuk bisa jadi retinol acid. Tapi, HPR ini itu nggak perlu diubah. Dia langsung bisa bekerja, jadi dia lebih strong gitu. Tapi, enaknya adalah dia itu lebih gentle, tidak membuat kulit kita itu menjadi kering. Jika dibandingin sama retinol, maka lebih keringan dan lebih mengiritasi retinol. HPR itu efektif tapi gentle. Tapi, selain HPR, dia itu juga mengandung ada 1% retinol. Karena memang beberapa orang itu kecenderungannya, di aku sendiri pun ya, antara HPR sama retinol. Walaupun memang secara studi itu harusnya lebih kencangan HPR, tapi kalau di kulitku sendiri, lebih kencangan retinol. Makanya ini tuh mengandung ada 2 bahan yang digabungin jadi 1, ada retinolnya, ada HPR-nya. Kemudian juga mengandung ada 1% ferulic acid. Nah, ferulic acid itu adalah antioksida. Dia lebih strong dibandingin vitamin C, tapi lebih stabil. Jadi, buat kalian yang males drama pakai vitamin C yang gampang oksidasi, kemudian mengiritasi, lalala. Ferulic acid itu memang lebih stabil dan lebih strong malahan. Kemudian juga mengandung ada 2% honey. Jadi, honey itu berfungsi untuk menghidrasi, melembabkan. Jadi, kemarin aku sempat live dengan Mbak Kiki, foundernya Bumi. Jadi, memang idenya itu adalah dibikin produk itu yang strong, retinolnya itu strong. Tapi, gimana caranya bikin formulisinya itu supaya tidak mengiritasi atau minimal drying, minimal iritasi. Makanya dikasih sih honey itu. Kemudian ada antioksidan lain, kayak semacam wild fancy, kemudian brown seaweed, prickly pear stem extract, camellia sinensis, sama brassica. Ini tuh juga membantu untuk calming, soothing, kemudian anti-inflammasi juga. Kemudian ada peptide. Peptide itu untuk membantu mendorong pembentukan kolagen di kulit kita. Jadi, bekerja sama dengan retinol untuk membuat kulit kita itu kayak lebih awet muda gitu loh. Teksturnya dia itu menurut aku kayak emulsion, kayak antara emulsion dan lotion gitu loh. Dan maksudnya kalau aku adalah di step-nya oil-based serum. Jadi, karena memang ini tuh lumayan berat, merumayan melembabkan. Jadi, masuknya itu di oil-based serum sebelum pakai moisturizer. Aku suka lembabnya karena memang kita butuh ekstra kelembapan ketika pakai retinol sekenceng ini. Kemudian juga dia punya efek untuk membuat kulit kita itu lebih lembab. Jadi, nggak seberapa kering akhirnya. Kemudian juga dia ketika disebar, dia juga nyebarnya itu gampang. Kemudian, karena dia itu gampang nyebar, jadi kita itu nggak butuh produk terlalu banyak. Karena retinol tuh sebenarnya pakainya kan nggak terlalu banyak ya, nggak butuh terlalu banyak. Jadi, memang dikit aja. Nah, produk-produk yang kayak susah disebar itu jadi kita butuh banyak produk untuk bisa nyebarin. Tapi karena dia itu nyebarnya itu gampang, jadi aku dikit aja itu sudah bisa nyebar dengan enak. Aku merasa dia itu ada sedikit aroma kimia. Dan aku sebenarnya jujur suka sih malahan karena dia itu nggak kayak terlalu ditutup-tutupin. Sebuah retinol, sebuah HPR, sudah pasti aromanya nggak enak kan? Tapi kalau misalkan produk itu jujur dengan aroma itu, aku malah lebih mengapresiasi itu. Ya sudah sih, karena memang suatu produk, aku nggak terlalu suka ada wangi tambahan aneh-aneh. Aku jujur sebenarnya malah lebih suka ini karena dia kayak ya wis, aromanya kayak gitu, yaudah gitu loh. Untuk aturannya di boxnya ini, ini bisa dipakai 1-2 pump. Tapi kalau aku 3 pump, tentu saja karena muka aku lebar dan aku butuh extra retinol. Untuk penggunaan awal disarankan untuk 2 hari sekali, kemudian kalian tingkatkan. Tergantung sih, tergantung kebutuhan. Kalau aku mesti bilang bahwa retinol tergantung kebutuhan. Kalau misalkan segitu aja udah cukup, ya sudah. Tapi kalau misalkan kalian butuh, mungkin setiap hari, ya mohon gue silahkan. Untuk kulit yang bener-bener sensitif, disarankan untuk patch test dulu selama 2 hari berturut-turut. Pastikan tidak ada reaksi negatif, baru setelah itu bisa kalian pakai. Tapi itu tadi sih, seminggu mungkin 2 atau 3 kali, atau mungkin 2 hari sekali. Dikit-dikit aja, setelah itu baru naikin sesuai dengan kebutuhan. Tapi menurut aku ya, sebelum kalian itu main retinol, pastikan basicnya udah bener dulu. Jadi mulai dari cleansing, toning, moisturizing, protecting itu udah bener-bener udah katam dulu lah. Kalian sudah bener-bener solid dulu, baru setelah itu bisa kalian pakai retinol. Nah efeknya seperti apa? Ini adalah retinol paling kenceng lokal yang pernah ketemui. Jadi, biasanya produk lokal itu kan kayak, ya wis lah ya, gentle-gentle semua. Tapi, ketika Bumi mengeluarkan ini, aku sangat bahagia karena ini kenceng. Lumayan kenceng untuk kulitku yang sudah pernah pengalaman pakai retinol 2%, pakai HPR 10%, pakai HPR 5% plus retinol 1%. Yang sudah kalian tahulah pengalamanku pakai retinol seperti apa, ini menurut aku kenceng. Jadi buat kalian yang kayak aku, yang butuh produk yang nampol, nah kalian harus banget cobain ini. Enaknya adalah, dia nggak bikin kulitku jadi merah. Jadi, walaupun sekenceng itu, tapi di kulitku sendiri masih warnanya kuning yang membuat aku masih pede. Nggak bikin kulitku itu merah sama sekali. Efek yang paling kurasakan, itu adalah teksturku membaik. Jadi, biasanya aku kalau pakai retinol yang kenceng, itu mesti hubungannya itu dengan tekstur. Jadi, kulitku itu teksturnya itu lebih alus, lebih oke gitu ya. Kemudian juga tampilannya itu menjadi lebih bagus. Nah, itu seperti itu. Tapi balik lagi ya, syaratnya ketika kalian pakai retinol dan pengen punya efek yang bener-bener wow, pastikan kulit kalian terjaga kelembapannya. Retinol itu bikin kering, jadi pastikan hidrasinya sudah bener-bener cukup untuk mengimbangi keringnya. Tapi apakah ini tuh kering banget? Jujur sebenarnya tuh nggak sih. Menurut aku ya, banyak retinol di luar sana yang jauh lebih kering daripada ini, walaupun kekencengannya tuh lebih rendah daripada ini. Dia tuh memang menurut aku minim masalah untuk retinol sekenceng ini. Nah, produk yang kedua ini adalah baku ciohnya, baku cioh night oil. Nah, buat kalian yang belum tahu nih baku cioh itu apa, jadi baku cioh itu adalah semacam ekstrak tanaman. Namanya adalah tumbuhan babci, di mana dia itu, ekstraknya itu punya efek yang mirip sama retinol. Nah, ini kayak semacam derivatnya gitu loh, plan derivatnya gitu dari retinol. Dan ini tuh lebih aman dipakai untuk ibu hamil dan nyesui. Jadi, buat kalian yang pengen pakai retinol, retinolan, tapi nggak bisa pakai retinol, cobain di baku cioh. Jadi, dia itu sebenarnya adalah oil ya. Jadi, oilnya itu dia isinya adalah hohoba, kemudian ada tamanu, dan sunflower seed oil, ada neroli oil, ada sweet almond, ada rosehip, sea buckthorn, pome, sama grapefruit oil. Baku cioh berfungsi seperti retinol, jadi untuk anti-aging sama untuk ngontrol jerawat. Sedangkan PHA itu adalah exfoliator, di mana dia itu molekulnya ukurannya lebih besar dibandingin AH, jadi penetrasinya itu tidak sedalem AH, jadi lebih gentle. Jadi, buat kalian yang membutuhkan exfoliasi, exfoliasi kayak AH, tapi tidak pengen sekenceng AH, nah alternatifnya adalah PHA. Jadi, kemasahannya itu mirip sama oilnya Bumi, yang terkenal itu Multi Targeted All Natural Adoring Face Oil ini. Kemasahannya hampir sama, jadi pemakaiannya itu pertama kita kocok dulu, kemudian tetesin di telapak tangan, kemudian digosok-gosok sampai hangat, baru setelah itu ditap-tap dibuka. Nah, ini enak untuk kulit yang benar-benar sensitif, dan untuk ibu hamil dan nyusui. Nah, kemarin aku pakenya itu, karena memang aku tuh kalau pakai retinol ya, itu nggak langsung aku ganti gitu ya. Jadi, misalkan sebelumnya aku sudah pakai retinol merk A, maka dalam satu minggu aku butuh untuk waktu switching, jadi untuk dari A ke B gitu ya. Jadi, biasanya satu minggu itu aku gonta-ganti produk A, malam ini produk A, kemudian besoknya produk B, kemudian besoknya produk A lagi, diselang-selang kayak gitu. Nah, kemarin ketika aku nyobain dua produk ini, ini yang pertama kali aku cobain adalah tentu saja adalah facial oilnya, karena aku butuh ketika aku switching dua retinol, itu mesti aku milihnya yang lebih gentle dulu. Makanya aku pakai si oilnya ini dulu. Jadi, ini oilnya menurut aku gentle. Kalau dibilang dari sisi baku cialnya, karena kebetulan sebelumnya aku sudah pakai retinol dengan lumayan intensitasnya, kemudian aku switch ke baku cial ini, ini memang aku mengalami sedikit penurunan. Jadi, makanya buat kalian yang kulitnya sensitif, ini memang sangat aku rekomendasikan sih. Selain dari tekstur oilnya itu yang memang melembabkan banget, dia juga tidak seberapa membuat kulit kering. Untuk efek PHA-nya, aku memang merasa bahwa teksturnya membaik, jadi membantu untuk mengeksploriasi, dan itu gentle banget. Karena memang pertama, PHA di kulitku, dia nggak seberapa harsh. Yang kedua, karena dia berada di step akhir, otomatis ya beda rasanya jika aku pakainya di step awal. Makanya ini tuh menurut aku gentle banget. Baru setelah aku pakai ini sekitar dua minggu, aku tambahin dengan si serumnya. Nah, si serumnya ini yang langsung kayak nge-gaspol gitu. Hasilnya jauh lebih baik di aku kalau pemakainya itu berbarengan. Berbarengan dua-duanya dipakai sekaligus. Itu enak banget. Tapi, itu pun juga aku harus kombinasiin dengan exfoliatorku. Karena kalian tahu bahwa aku tetap pakai exfoliator, dan aku tetap pakai vitamin C. Walaupun itu sudah ada ferulic acid-nya sebagai antioksidan, tapi tetap aku butuh vitamin C yang ascorbic acid kan. Jadi, makanya aku kayak gasrim gitu antara exfoliator, kemudian dengan vitamin C-ku, kemudian sama serum sama oil-nya ini. Jadi, aku mix and match gitu. Kalau kulitku itu lagi baik-baik aja, ini enak banget dipakai berbarengan. Jadi, retinol serumnya digabungkan dengan si bakuchiolnya. Tapi, kemarin, karena ini tuh sebenarnya aku pakainya udah 4 bulan yang lalu. Jadi, sebelum ini launching, sebenarnya aku sudah pakai ya, mohon maaf. Jadi, dan itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, selama aku pakai ini, kulitku tuh memang sempat naik turun kondisinya. Ada yang kering, kemudian ada yang sensitif, kemudian ada yang bebal. Kulitku baik-baik aja, tapi juga kemarin sempat kayak purging gitu. Nah, ketika kulitku tuh lagi kering, lagi sensitif di hidrasi, ini memang lebih enak cuma pakai bakuchiol oil-nya, toh. Jadi, aku nggak perlu pakai si serumnya. Tapi, kalau kulitku itu lagi purging breakout, ini lebih enak kalau aku pakai dengan serumnya. Jadi, aku butuh mengenali, tapi memang ya, yang namanya skincare tuh kita harus observasi dan evaluasi. Kita nggak bisa cuma pakai, 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 pakai tanpa mengetahui kulit kita tuh nggak bisa. Jadi, kita harus bener-bener menggali sendiri apa yang terjadi di kulit kita. Jadi, pakai ini tuh memang gak srem gitu loh. Kalau misalkan kalian lagi sensitif, sebaiknya cuma pakai bakuchiolnya aja. Tapi, kalau misalkan kalian butuh lebih ekstra lagi, kalian bisa pakai si serumnya ini. Makanya penting banget sih untuk mengetahui karakter kulit kita itu seperti apa. Itulah kenapa sebenarnya aku menyarankan ya, kalau misalkan kalian ada budget, kalian tuh beli dua-duanya sih. Jadi, secara default, kalian pakai si bakuchiolnya, kalau menurut aku ya. Tapi, kalau misalkan kalian butuh ekstra, kalian bisa tambahin si serumnya. Jadi, tergantung kulit kalian butuhnya yang apa. Jadi, tadi sekian tentang 2 retinolnya Bumi. Yang pertama, aku suka banget karena ini adalah sebuah retinol lokal di mana dia pakai HPR dan dia kenceng. Kalian tahu bahwa aku tuh suka sama retinolnya kenceng gitu kan ya. Kemudian, aku juga suka sama kemasannya. Kemasingnya enak banget dan kelihatan mewah gitu loh. Terutama si oilnya ini dipajang tuh bagus, dipajang di raku yang di belakang tuh okece. Jadi, terima kasih banyak. Aku sangat berharap semoga membantu. Semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box. Semoga cek di sana. Jadi, thank you so, so much for watching. See you! Terima kasih. Terima kasih.